Salam Traders, balik lagi sama saya, Anifin Masya di channel ISC Oke, saya akan menceritakan tentang pertemuan 9KG di dunia Indobit Gakure Indobit Gakure ini adalah sebutan saya ya, karena Indonesia Bitcoin Gakure ya Gakure itu perasatan dari Konoha ya Pertemuan 9KG yang menurut saya cukup oke ya Oke, disclaimer dulu ya, ini semuanya saya kemas dalam bercandaan karena menurut saya keren aja gitu Selama 8 tahun saya di dalam dunia cryptocurrency ya, baru kali ini ada sebuah market atau sebuah entitas yang menyediakan benar-benar niat ya Ini diselenggarakan oleh OKX ya Bukan berarti gue nge-endorse OKX, enggak, ya tapi memang gue dibayarin sama OKX Ini keren banget sih, lo percaya enggak? 8 tahun gue main di dalam crypto yang katanya sang raja sekalipun Binance itu belum pernah sanggup mengumpulkan para KG-KG di dalam seluruh Indonesia Ingat ya, hanya Indonesia saja 9KG ini terdiri dari yang pertama, saya sendiri, Andi Firman Sya Representatif dari Export 17 Lalu yang kedua, ada representatif dari Edudax Edudax, ini grup telegramnya, oke Yang ketiga adalah representatif dari miliarder boy, ini orangnya Lalu selanjutnya, dari kesayangan kalian Indocukong Ini udah tenar banget ya Indocukong itu karena dari zaman tua banget Kalau nggak salah, duluan channel dia daripada channel ISG Lalu yang selanjutnya adalah Andi Sanjaya Wah, ini influencer yang cukup besar sekali ya Lo bisa lihat sendiri, subscribernya segini Oke, dan selanjutnya adalah Ada Angga Andi Nata Subscribernya juga cukup gerget juga ya guys Lo lihat sendiri Ada juga Kevin Saily Ada juga yang dari aliran TikTok Andreas Tobin Dan juga ada GSX Pro ya Totalnya ada 9 KG berkumpul dalam satu event ini Oke, gue akan ceritakan sedikit banyaknya tentang apa saja yang di dalam event itu Dan perspektif gue ya Ingat ya, ini perspektif gue ya Jangan lu bacot, lu nggak setuju Ini perspektif gue Emang lu gua? Hah? Emang gua di film aja? Kalau gue bilang perspektif gue ya suka-suka gua lah Kan ini pandangan gue Kan gitu ya Jadi nggak usah baper di dalam video ini karena ini perspektif gue Oke, kita lihat-lihat sambil lihat videonya ya guys Ini tempatnya Nah, ini ruangannya seperti ini ya guys Nah, ini waktu di depannya Di depannya Oke Oke Seperti ini waktu nunggunya Nah, ini kalau nggak salah Ini adalah orang kasta tertinggi di dalam pertemuan ini ya Ini manajer South Asia kalau nggak salah Nggak tahu South Asia, nggak tahu South Asia Ini adalah ya Kata Representatif OKX paling tinggi di dalam acara itu Ini si Kevin Saily Oke Ini bisa kalian lihat siapa aja Si Andreas Saya Angga Dinata Wih, nepes gua foto di dalam Sama orang-orang keren ini Nepes banget ya Ini waktu dinernya ya guys Oke Kita akan bahas dari awal ya Dari awal Kita coba Coba renungkan sebenarnya tujuannya apa ini ya Oh, KX Private Event Karena memang ini bukan public ya Tipenya bukan public Ini hanya seluruh KOL di dalam Indonesia Seluruh influencer-influencer yang di seluruh Indonesia Kayak gitu Dan Masing-masing influencer juga bisa Apa namanya Apa ya Sudah membawa namanya sendiri-sendiri ya Sepertinya ada yang bawa BitGate Ada yang Ya Bukan bawa ya Maksudnya Setiap influencer juga pasti ada market yang sedang difokuskan Entah itu BitGate, MXC, Binance Ataupun Coinbase Ataupun lainnya Atau market-market lokal Dan lain sebagainya Kayak begitu ya Nah, di dalam pertemuan ini Yang pertamanya adalah Yang pertama itu niat banget ya guys Ingat-niat banget ini 9 KG ini Itu dibayarin semua Salah tau ya Sama OKX Mulai dari tiket pesawatnya Hingga hotelnya Dan lain sebagainya Ya walaupun Gua sekalian liburan aja gitu kan Karena gua juga Pertama kali ke Bali pada saat itu ya Jadi gua Nginep di hotel sekitar 3 hari 4 malam Gitu kan Jalan-jalan Sebaiknya acaranya cuma sehari ya Jadi gua ngeluarin biaya yang lebih gitu intinya Ya gapapalah Kali-kali aja gitu kan Sambil lihat fotonya Gua ceritanya ya Setelah kita dibayarin yang pertama itu ya Setelah itu kita disediain hotel Di sewaktu itu Resort Bali ya Disini Nah, ada yang kenal kan Ini 9 KG berkumpul semua ya Belum-belum semua apa kayak gini Oh disini Indocukong belum dateng guys Tersayangan kalian belum dateng Nah ini kalau yang gak tau Ini sih Kalau gak salah Military Boy ya Military Boy ini Pernah senggel-senggelan juga Sama si Indocukong Sama saya juga pernah senggel-senggelan pada saat itu Ya bukan senggel-senggelan sih Mereka yang musik saya Tapi gak saya tanggepin ya Gak saya tanggepin Karena menurut saya Semua yang diomongin mereka itu ngaco ya Ngaco Nah, selanjutnya Kita berkumpul di dalam suatu acara Dan kerennya ini ada semacam kayak Private Private apa ya Private wawancara gitu kan Ada sesi wawancara satu persatu Ditanya ya Mulai dari saya Mulai dari Andreas Dan sebagainya Itu semuanya ditanya semuanya Pendapat OKX kayak gimana Pendapat di Indonesia itu gimana Dan pendapat market-market Ya gimana Ya pokoknya Kritik dan saran Mulai dari OKX Ataupun di dalam market Indonesia itu sendiri Oke Setelah itu Di jam 4 atau jam 5 Kalau gak salah OKX itu presentasi ya Presentasi Kurang lebih satu jam Kurang lebih satu jam ini Ini waktu sesi wawancara satu persatu ya guys Waktu wawancara satu persatu Nah, ini si Andi Sanjaya Dan sebagainya gitu ya Nah, setelah OKX ini presentasi Tentang produk dia Yang menurut gue juga gak ada intinya Serius Ya Gue perveren aja Ini perspektif gue gak ada intinya OKX itu menjelaskan satu jam Yang menurut gue gak ada intinya Dia cuma ngejelasin produk-produk sederhananya Di dalam OKX Yang semua orang juga udah pada tau Menurut gue gitu Gak ada spesial-spesialnya Sama sekali anjir ada diri cantik Duh diri cantiknya fokus banget ya guys Oke, oke Pecah fokus kan jadinya ada dia Oke Selanjutnya Akan ada sesi makan malam Kayak gitu lagi ya Jadi menurut gue Apa ini? Acaranya ini Kalau gue bilang Gue hampir bertanya ke dalam Keseluruh KG-nya itu Mulai dari Andi Sanjaya Mulai dari Angga Andi Nata Kevin Seri dan sebagainya gitu kan Gue nanya Sebenernya tujuan acara ini itu apa sih gitu Gak ada yang tau juga Gak ada yang tau juga Karena memang acara ini juga Menurut perspektif gue ya Gak jelas gitu Tujuannya apa Seperti ada maksud tersembunyi Yang gak gue pahami Kayak gitu ya guys Gak gue pahami Ini maksudnya itu kayak gimana Dan sebagainya Ya jadi begitu aja Jadi kalau lo nanya Bang kemarin ngapain aja di Bali Yang pertama tiket itu dibayarin ya Tiket dibayarin Tergantung lo bawa tim berapa Kalau gue bawa tim 2 kan Yaudah gue 3 orang itu dibayarin semuanya Setelah itu hotel dibayarin Satu hari doang ya Selebihnya gue Bayar sendiri ya Kayak gue sewa mobil ya sendiri Semua sih Itu yang dibayarin itu Semuanya hotel Dapat makan beberapa kali Sama yaudah dinner Dinner gitu aja Gak ada acara inti Atau segala hal yang Merup saya sakral gitu Gak ada sih ya Cuma presentasi 1 jam itu Dan Ini si GSX Pro ya Kalau kalian gak tau GSX Pro itu Subscribernya juga udah cukup besar Dan gak ada Sesuatu yang jelas kayak gitu Oke intinya kayak gitu aja Dibayarin Pergi kembali Presentasi Wawancara satu persatu Setelah itu OKX presentasi 1 jam menjelaskan produk Yang memang semua juga orang udah tau Entah itu tentang virus Entah acara dan sebagainya Kayak gitu ya Udah lah Hal-hal yang Klasik Atau yang selajarnya Nah setelah itu Setelah saya pulang Dan saya berpikir Ini menurut gue Apa gitu Acara Acara apa Ini perspektif gue ya Sekali lagi Lu gak usah baper Ini perspektif gue aja Ada 5 Ada 5 perspektif gue Tentang acara ini gitu Yang pertama Ini perspektif gue Lu gak usah ngaco Gak usah protes gitu ya Kalau lu berpendapat Boleh Tapi lu bilang Jangan ngaco Gimana kalau perspektif gue Oke yang pertama Dunia market kripto itu Sedang tidak baik-baik saja Jangan dipotong-potong Katanya ya Bukan dunia kripto Yang tidak baik-baik saja Dunia market Market itu dalam kurung exchange Dunia exchange kripto Sedang tidak baik-baik saja Lu tau sendiri lah Beberapa dekade ini Atau 5 tahun kebelakang Itu banyak banget Exchange yang bangkut ya Mulai dari liquid contract Dan sebagainya Kalau gue hitung-hitung Itu ada 20 Bahkan kemarin juga Ada pengumuman yang Cukup-cukup Mengemparkan dunia kripto ya Hotbit Itu didesiskan Akan bangkrut gitu kan Dan akan segera menutup Itu gak tau gue bener Apa salahnya Intinya hotbit itu adalah Salah satu market yang Cukup besar juga Lalu bitmax Itu yang tadinya adalah Sang raja Volumenya juga sangat turun Dan menurut gue Market kripto ini Sedang gak baik-baik saja Market kripto ini Sedang berusaha survive Karena apa Banyak sekali saingan Lu asal lu tau lah ya Exchange kripto itu Ada ratusan hingga ribuan Yang ada di dalam Seluruh dunia ini Kayak gitu Jadi menurut gue Persaingin mereka itu Bukan antara Sehat atau gak sehat Tapi bagaimana Cara survive mereka Dengan mendapatkan Dukungan-dukungan Dari influencer Setempat gitu ya Seperti di Indonesia ini Mengumpulin 9 KG Dan gue salut ya Kenapa Di dalam Kehidupan gue 8 tahun main kripto Dan gue mengikuti Event-event seperti ini Belum ada Satu exchange Atau satu entitas Yang sanggup Bisa mendatangkan Para KG-KG Yang di dalam Indonesia ini Udah dibayarin gitu ya Rata-rata ya udah Suruh bayar sendiri Dan gak ada effort Lebih Dan OKX ini keren Menurut gue Di dalam Di dalam sininya gitu Lalu yang kedua Menurut gue Halving kali ini Akan menjadi Ajang memakan ikan teri Ini akan saya buat Video khususnya ya Menurut gue Halving kali ini Lu akan dipump Tiba-tiba Lu gak akan berharap Dengan harapan lu Yang besar Halving itu akan naik Itu otomatis Akan didump Jadi menurut gue Halving kali ini Cuma ajang pump and dump Supaya lu bikin panik Lu panik beli Pada saat harga naik Dan panik jual Pada saat harga turun Padahal kembali Waktu harga turun Harusnya lu beli Tapi ikan-ikan teri Dan pemula-pemula Biasanya tidak bisa Memikiran sesuatu yang jernih Gitu ya Oke yang selanjutnya Indonesia akan berkembang Pesat di dalam Era crypto Menurut gue Dengan OKX Mengekspansi besar-besaran Seperti ini Binance gimana Nanggap ya Binance sudah dari dulu ya Sampai dia membuat Market sendiri ya Di sini ya Atau Representatif Binance lah Toko crypto Kalau gak tau itu adalah Representatif dari Binance Oke Nah setelah itu Dengan adanya ekspansi OKX ini Dan lu tau Bulan depan juga Ada acara yang serupa Dari Coinway Gitu kan Ada acara yang serupa Dari Coinway Dan mungkin saja Ini juga akan Mengundang para KG Gak tau Dia sanggup gak Untuk ngebayarin semuanya Menurut gue Indonesia ini Semacam seperti Target ya Sasaran utama Bagi para-para Exchange dunia Karena melihat populasi dunia Dan ketertarikan Di masyarakat Indonesia Cukup keren Dan cukup Fluktansinya cukup naik Di dalam dunia Kriptonya Dan berkembang besar Paling keempat Market lokal Akan musnah Menurut gue Pasti Tidak menutup kemungkinan Indodax sekalipun Bisa jadi Bangkrut Kenapa Semua itu market Sudah mulai ditinggalkan Satu persatu Orang-orang akan berpikir Untuk apa gue main di Indodax Udah punya mahal Kan buat withdraw Banyak banget sekarang Yang udah bisa withdraw Bro OKX bisa P2P Bitget bisa P2P Binance bisa P2P MX bisa P2P Dan sebagainya Banyak banget yang udah P2P Jadi Indodax tidak menjadi Salah satu Pilihan yang ada di dalam situ Mahal Lebih mula P2P Kalau lo gak tau P2P Nanti kalau lo tau juga ketanian Lo gak akan pake Indodax lagi Buat bidraw Layaknya gue Gue udah gak pake Indodax lagi Karena P2P itu Lebih cepet Dan yang selanjutnya Yang terakhir adalah Fitrus akan menjadi Puncak tahta dunia Gini Di era tahun 2011 Sampai 2023 Itu kan berbagai macam ya Hal-hal terjadi itu Mulai dari ICO IEO Launching Lowspad Terus NFT Terus DeFi Dan lain sebagainya Itu kan semuanya cuma hype-hype belaka Kayak gitu Menurut gue Yang akan menjadi tahta raja dunia Itu adalah Fitrus Lo tau Apa Desas-desusnya Katanya Sedang dipertimbangkan Market Fitrus itu Mengadakan Leverax Sering Lo bayangin aja bro Sering Udah bini-bini forex Kayak gitu Udah keren banget sih Menurut gue Kalau memang ada Ya walaupun gue gak akan Maka look tolo Kalau maka kayak begitu ya Oke seperti itu Itu jadi Inti dari acara kemarin Ya menurut gue Gak ada intinya Intinya itu semacam OKX mempunyai Hal terselubung Yang di dalamnya Yang gue juga gak ngerti Kalau yang gue artiin Ya gitu aja OKX itu ingin mencari Sebuah Impact Dalam Apa ya Rasa Ketertarikan dari Influensi-influensi lain Yang diundang Satu persatu Dibayarin Itu akan Memberikan dampak Atau exposure Kayak begitu aja Karena setiap influensi Itu mempunyai Satsapper yang sendiri Dan gaya yang sendiri-sendiri Kayak begitu ya Gak usah lo tanya Di sana berantem apa Enggak Enggak Gak ada yang berantem Gak tau kalau dikeluar Karena menyatukan 9kg Menurut gue Adalah hal yang cukup beresiko Untung aja yang kemarin Beberapa pemicu Itu yang dateng Malah cewek Kalau lo nanya Bang Indocukong Yang mana bang Indocukong ini Representatif ya guys Indocukong itu Representatif Jadi dia gak ikutan foto Datengnya juga telat Kalau lo nanya Indocukong yang mana Ini nih Indocukong itu Ini guys Indocukong guys Oh bukan Bukan Coba kita Nah ini manajer Asianya nih ya Kalau lo penasaran banget Pengen liat Indocukong Oh ini GSX Mana ya Oh ini Ini guys Ini guys Ini guys Nah Ini dia Indocukong Yang dateng Di Indocukong itu Bukan Honornya ya Karena honornya itu Anonim Ini yang dateng Adalah tim analisisnya Atau representatif Dari Indocukong Ini nih Orangnya nih Dede Dede cantik ini nih Tuh ya Ya jadi gak bakal berantem Kalau bentukannya Indocukong Yang dateng Dede cantik Kayak gitu Si Miliyader Boy Juga pasti bakal diem Yang dateng Ya cewek Gitu Dulu Miliyader Boy itu Sengglo-senggloan Parah Sama Indocukong Itu parah lah Oke Semoga bermanfaat video kali ini Jangan lupa klik like, comment, subscribe Logikanya Kalau kalian gak subscribe Ngapain saya buat video lagi Dan share ke temen kalian Agar temen kalian tahu Apa yang kalian tahu Saya Andy Firman Syah Use your logic Dan salam trader Sub indo by broth3rmax